Tahu kenapa Kaby Lame itu viral sedunia? Dia bilang gini, what is the secret of your video? Si Nas Daily itu, terlepaslah dari kontroversi penilaian orang terhadap dia. Tapi dia waktu itu menginterview Kaby Lame. Orang nomor dua dengan follower terbanyak di dunia. Tahu kan? What is the secret of your video? Dia bilang, dia ngomong bahasa Inggrisnya terbata-bata. Muslim rupanya Kaby Lame itu. Dari Senegal, hijrah ke Itali. Ustaz tahu yang gitu-gitu. Kita belajar, kita sibuk-sibuk tak paham apa-apa, tak apa-apa kita kerjakan itu. Saya sebelum tidur nonton, ada yang saya pelajari, ada file yang saya masukkan ke otak saya. Dan dia bilang, the secret of my video is true. Only two, only two, dia bilang. Apa? Simple? Simple, bukan simple. Karena orang Afrika itu ngomongnya agak beda logannya. Brother, my brother. Antum kalau kuliah di, mana di Malaysia, itu ketemu sama teman-teman dari Afrika. Nigeria, Nigeria. Kalau yang antum tengok, yang kopiahnya tinggi-tinggi, bajunya kayak bordir-bordir. Itu orang-orang kaya tuh sultan-sultan. Permeternya jutaan harganya baju mereka tuh. Yang pakai baju gitu-gitu. Itu orang kaya yang dari atas sampai bawah samu semua tuh. Itu mahal-mahal barang baju banyaknya. Nenteng koper, isinya dolar semua bos. Saya punya kawan kan, kami manggalnya apa, father, grandpa. Teman sekelas, dokter tapi bilang S3. Orang Afrika, Nigeria. Teman sekelas. Dia punya kebun pisang. Only 1,000. 1,000 trees, saya bilang seribu pohon, bukan 1,000, seribu hektare. Pusing kan? Penampilannya. Sederhana. Nenteng koper, buka koper, isinya dolar semua. Yang segepuk-gepuk gini. Seribu hektare kebun pisang. Bagaimana panennya Pak Long? Kata Pak Long, asinak gile aku. Ngurus 1 hektare, 2 hektare kayak gitu rasanya ya. Pondok tani tuh. Dia punya kebun pisang, seribu hektare. Di Afrika sana. Nah, Kabila Lame tadi cerita bahwasannya. Dia bilang, the secret of my video is simple and funny. Oh, saya bilang satu madhab. SMK nih teman-teman. Ngapa bisa diterima? Simple and funny. Padahal saya marah-marah loh isinya tuh. Kabi kan lagi ngeritik dunia ini. Kok ribet betul hidupmu bro? Nanti ada yang tanya gitu, apa yang diomongkan Ustadz tuh? Yang mana orangnya? Kok Ustadz tuh tau-tau ya gitu-gitu tuh? Saya belajar. I learn everyday. Antum tuh loh aku yang dikerjakan. Mimpin rapat. Nggak mutuskan apa-apa. Nggak punya waktu luang banyak, belajar. Jadi rumus Kabila Lame ditiru oleh seluruh dunia. Karena dia sederhana dan menyenangkan. Coba tonton videonya. Pernah nonton nggak? Dia lagi nyindir dunia kan? Polanya kan kita bisa tahu kan? Nah sekarang SMK ini. Yang antum pelajari ini. Simple nggak? Bukan SMK-nya hebat. Quran itu sebenarnya sederhana. Sederhana. Kami sudah mudahkan Al-Quran. Tapi manusia itu suka yang ribet-ribet. Suka yang jelimet-jelimet. Betul nggak? Coba. Di kampus itu dok. Simplify the complex thing. Atau complicate the simple thing. Dia ngomong dokter. Mempersulit hal yang mudah atau memudahkan hal yang sulit? Ayo fakta di lapangan ini. Orang-orang pada ngapain sih hari ini? Makanya Kabilame itu nggak ngomong. Bayangkan bisa punya. Antum udah ngomong busa-busa tak punya follower. Oh baru ketawa. Kan baru nonton kan? Siapa tuh bang? Kabilame itu bisa viral gitu. Tanpa ngomong. Jadi teman-teman Al-Quran itu Al-Quran itu Ya kan? Menyederhanakan hal yang sulit. Apa Al-Quran itu? Menyederhanakan hal yang sulit. Tapi manusia yang jauh dari Al-Quran jauh dari Allah apa? Mempersulit hal yang mudah. Semoga Allah mudahkan hidup kita kawan-kawan. Semoga dengan hidup ber-Quran ini buat jalan hidup kita jadi lebih mudah. Saya nyampaikan SMK ini bercerita kepada kawan-kawan memilih kata-kata yang mudah dipahami. Itu yang membuat orang akhirnya membuat orang akhirnya jadi tertarik dan jatuh cinta sama Quran. Jatuh cinta sama dakwah. Ya kan? Membuat hidup kita ini jadi lebih terarah lebih mudah efektif efisien Walakot yasarna Taha ma'anzalna alaikal Qur'ana litashko Aku turunkan Quran ini kata Allah bukan untuk mempersulitmu. Jelas ya? Kenapa followernya banyak tadi Kabilame tadi itu? Simple and funny. Orang yang udah biasa ribet cara berpikir itu dia pasti tidak selesai sama dirinya sendiri. Bagaimana untuk belajar efektif efisien cari pasti ada cari simple and funny. terima kasih telah menonton! Terima kasih.